Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Rekan-rekan, para petani walid yang berbahagia dimanapun berada Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Lama tidak berjumpa ya Belum sempat bikin video Pada kali ini, saya ingin menyampaikan Di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ya Kita semua mendapatkan keberkahan bulan Ramadan Dilipat gandakan rezeki kita Dimudahkan segala urusan kita Mudah-mudahan para petani walid khususnya Makin meningkat Hasil panennya Yang masih zong mudah-mudahan Berkah bulan Ramadan RBWnya segera ada isinya Segera ada penghuninya Yang Masih sedikit Penghuni RBWnya mudah-mudahan Dipercepat Perkembangannya oleh Allah SWT Berkah buran bulan suci Ramadan ini Dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan tentang Menentukan Arah LMB Di daerah pakan Rekan-rekan sekalian yang berbahagia Perlu diketahui Bahwa daerah pakan itu Adalah daerah tempat Burung-burung walet Yang berdatangan mencari makan Dari berbagai arah Di pakan itu Arah burung datang itu Tidak Tidak Karuan Ada yang datang dari utara Selatan Timur Barat Dan lain sebagainya Itu daerah Daerah pakan Nah jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia Untuk menentukan arah LMB Di daerah pakan ini Silahkan saja ya Arah mana saja maunya Itu bebas Silahkan ya Karena Arah di daerah pakan ini Adalah arah burung yang berdatangan Bermacam-macam Ya tidak satu arah Berbeda dengan daerah lintasan Kalau daerah lintasan Arah burung pulang itu Sudah Sudah ada jalur pulangnya Arah pulangnya Ya jadi Sebaiknya kita Menghadapkan LMB kita Ke arah burung-burung Burung pulang Pada sore hari Setelah mencari Mencari makan Nah namun Rekan-rekan sekalian Menentukan LMB Di daerah pakan ini Silahkan saja Arah utara Silahkan Arah selatan Silahkan Arah barat Silahkan Arah timur Silahkan Ya Nah jadi Menentukan arah LMB Di daerah pakan ini Terserah kita Nah jadi Rekan-rekan sekalian Yang berbahagia Namun Perlu diketahui Ya Bahwa Kalau Arah LMB Kita Menghadap Ke barat Jadi Arah matahari Terbenam Maka Nanti Sore harinya itu Di LMB Kita Dan sekitarnya itu Pasti Panas Sinar matahari Sore itu Langsung masuk Menembus ke dalam Kedalam ruangan Nah Jadi Disitu perlunya Kita Kita Menggunakan Sekat Ya Kemudian Kalau Kita Menghadapkan Arah LMB Kita Ke arah matahari Terbit Nah Pagi hari Sampai jam 10 Bahkan Sampai jam 11 Nah itu Disitu Di dalam Ruangan itu Langsung Masuk Sinar Matahari Nah jadi Namun Kalau Cahaya Yang masuk Pada Dalam Gedung kita Di RBI Kita Pada waktu Pagi Sampai jam 11 Nah Itu Tidak Masalah Ya Karena Pada saat itu Mulai jam 8 Sampai Seterusnya Sampai siang Nah disitu Burung-burung Ramai keluar Mencari Mencari makan Nah jadi Hanya sedikit Sekali Burung yang Yang berada Di dalam Ruangan Ketika Jam-jam Seperti Tadi Nah jadi Menghadapkan Arah LMB Ke arah Ke arah Timur Mulai terbit Matahari Itu Tidak Masalah Nah bagaimana Nanti Kalau Cuacanya Mendung Apalagi Cuacanya Mendung Kalau cuaca Mendung Malah Lebih Bagus Lagi Tidak Ada Panas Yang Masuk Kedalam Kedalam Ruangan Pada Waktu Pagi Sampai Jam Jam Sebelas Tersebut Kalau Cuacanya Mendung Nah Kalau Cuacanya Mendung Biasanya Burung Walid Banyak Bermain Di Dalam Di Dalam Ruangan Nah Jadi Sekalian Kalau Mau Menghindari Panas Pada Waktu Pagi Dan Sore Nah Itu Kita Bisa Mengarahkan Arah LMB Kita Menghadap Keutara Atau Selah Atau Selatan Nah Itu Sangat Meminimalisir Cahaya Matahari Yang Masuk Ini Di Daerah Pakan Jadi Kalau Mau Menghadapkan Arah LMB Kita Terserah Saja Kita Pilih Sendiri Seperti Yang Telah Saya Jelaskan Jelaskan Tadi Nah Kalau Menghadap Ke Matahari Terbit Risikonya Seperti Tadi Kemudian Kalau Menghadap Matahari Terbenam Risikonya Seperti Seperti Tadi Yang Saya Jelaskan Nah Jadi Kalau Mau Lebih Aman Daripada Cahaya Yang Berlebihan Masuk Nah Silahkan Menghadapkan Ke Arah Utara Maupun Selatan Nah Itu Mengenai Arah LMB Di Daerah Pakan Nah Silahkan Ya Karena Banyak Juga Rekan Rekan Ya Yang LMB Menghadap Timur Arah Matahari Terbit Banyak Banyak Juga Yang Sukses Yang Berhasil Ada Juga Yang Menghadapkan LMB Ke Arah Barat Arah Matahari Terbenam Banyak Juga Yang Sukses Nah Lebih Lebih Ini Di Arah Daerah Pakan Silahkan Kita Pilih Pilih Sendiri Nah Rekan Sekalian Yang Berbahagia Mungkin Demikian Dulu Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Semoga Ini Bermanfaat Supaya Rekan Mungkin Yang Belum Membangun Gedung Dia Nanti Tidak Bingung Untuk Menentukan Arah Kalau Kebetulan Dia Membuat RBW Di Daerah Pakan Silahkan Semoga Hal ini Bermanfaat Khususnya Bagi Para Pemula Mohon Maaf Atas Segala Keserahan Dan Kekeliruan Saya Cukupkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati